selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 saran buah seperti ini untuk yang jelas untuk memperbaiki kualitas buah besar buah ketahanan buah dan juga rasa manis itu rasa manis yang memang sangat diperlukan sekali pada tanaman semangka ataupun tanaman melon tentunya itu paling penting tinggikan kalium Nah ini juga bisa untuk daya simpan jika perbanyak kalium itu Insya Allah untuk daya simpan nya lebih lama teman-teman jadi kuat lebih lama yang jelas kuat lebih lama tahan lebih lama dan juga rasa manisnya kita harus bagus teman-teman kalau semangka tidak manis ya kurang 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 masuk ya ini seperti itu nah ini otakarannya tadi sudah ya 10 sendok ya 10 sendok per 25 liter air nah ini untuk pupuk bukan nah ini untuk NPK nya juga kalau Bison selalu katakan Oh teman-teman mau menggunakan pupuk NPK terserah teman-teman ya NPK Punus KK ataupun NPK Grower K ataupun NPK 619 tidak apa-apa yang penting kandungnya nitrogen pospat dan juga kalium itu yang paling penting nah yang paling penting yaitu adalah pupuk pelengkapnya seperti KNO3 merah MKP dan juga KNO3 putih ini ini yang paling penting jadi walaupun NPK nya apa namanya NPK Punus K kalau pupuk pelengkapnya ini juga apa bagus pupuk pelengkapnya tidak ditinggalkan insya Allah tanamannya juga figurnya juga bagus teman-teman nih ya betul-betul sudah sangat super sekali dan buahnya mulai pembesaran buah teman-teman nah jelas ya itu sambil nunggu ubah minggu siap pokoknya kalau di fase-fase seperti ini fase pembesaran buah pokoknya tinggi kalium itu sangat penting nah ini juga memang dari kalangan petani petani semua memang teorinya triknya itu berbeda-beda teman-teman ya ada yang pakai ZA NPK dan juga ZA itu juga bisa itu untuk mengirit biaya juga bisa teman-teman yaitu untuk di pemupukan yang ke berapa ini yang keempat atau mulai dari yang ketiga itu tidak apa-apa pakai kandungan ZA dan juga apa namanya NPK itu juga bisa itu itu untuk kirit biaya juga bisa teman-teman tapi tetap nanti untuk di pembesaran buah yang tinggi akan kalium harus diaplikasikan seperti pupuk yang biasanya rekomendasikan KM3 putih ada pupuk KCL itu juga saat tinggi kaliumnya yaitu KCL Kanada ada juga pupuk ZK ya itu kandungan kalium dan juga sulfurnya juga bagus mantap tinggal pilih ya teman-teman tinggal pilih mau pakai yang mana intinya seperti itu kalau pesan ini makanya NPK sama KNO3 putih kalau mau pakai NPK sama KCL boleh NPK sama pupuk ZK boleh intinya sama-sama mantap tinggal kita aplikasikan saja yang rutin dan juga airnya juga kita harus apa namanya cukup nah Oh ya ini untuk penyiraman kemarin dilakukan penyiraman secara manual menggunakan ini juga jadi sebelum dipupuk memang harus dilakukan yang namanya penyiraman dulu untuk lubang ini udah pasah ya agar menghindari penguapan pupuk yang kita aplikasikan nah ini nanti selama dua hari kalau memang disini di daerah bahasan sudah di musim kemarau setelah dipupuk nanti selama dua hari kita siram lagi mau manual pakai ini atau yang sudah pakai selang drip juga tidak apa-apa lebih bagus pemumpukan dilakukan juga melalui selang drip itu lebih bagus teman-teman maksudnya lebih irit tenaga maksudnya seperti itu ya oke silas teman-teman ya nah ini kebetulan untuk yang lubang ini kemarin bahasan tidak update ya sebetulnya masih berapa pemain masih dua apa ya yang belum dilobong masih dua pemain ya yang dilobong masih dua disana teman-teman ya jadi nanti ini juga pemain menyelesaikan yang mau dilobong terlebih dahulu dan disiram terus eh apa namanya dikocor di lubang yang sudah kita buat ini disini nih ya seperti itu ini seperti itu jadi di kita pindah lubang kalau mau dikasih pupuk tabur nah ya kita kasih di lubang yang ini ini teman-teman agar kalau tabur harus kita buat lubang lagi kalau untuk di lubang tanam ini tidak mungkin bisa ya kalau kalau pun bisa pasti efeknya nanti pangkal batannya busuk karena terkena nitrogen dan juga nanti malah repot teman-teman ini seperti itu nah ini untuk eh takaran eh ini ditambahkan ya kemarin di pemupuan yang ketiga kan kira-kira 100 mili perpohon untuk di pemupuan yang keempat ini juga karena agak telat dua hari ditambah menjadi sekitar 120 sampai 130-an teman-teman lah ya pokoknya ditambahkan dari pemupuan kemarin 100 mili ditambah menjadi 120-an ini agak banyak nah dimasukkan lagi itu stop ditambah lagi stop nah ya pokoknya di kira-kira karena memang menggunakan siliket sampai sedikit lagi pemimpinan nah karena menggunakan siliket itu tidak bisa tepat ya pasti kira-kira kalau memang sudah terbiasa sih bisa kira-kira Oh ini sekitar beberapa mili-berapa mili ya Insya bisa teman-teman kalau mau gelas takar yang seperti itu dikocok pada gelas takar itu malah lebih pas lebih irit maksudnya lebih tepat maksudnya lebih bagus kalau mau pakai tapi cuman waktunya juga lama teman-teman ya kalau menggunakan siliket itu oke jelas ya untuk di pemupuan yang keempat ini untuk di fase-fase pembesaran buah pokoknya teman-teman pakainya NPK sama KNO3 putih ataupun pupuk yang tinggi akan kalium seperti KCL terus pupuk ZK apa lagi KNO3 putih ini pokoknya tersah teman-teman mau pakai yang mana bisa rekomendasikan pupuk yang tinggi akan kalium harus diaplikasikan nah ini untuk NPK nya sekali lagi teman-teman bebas mau menggunakan NPK PONSKA ataupun NPK yang lain yang penting kandungannya nitrogen pospa dan juga kalium lebih bagus lagi pakai yang tinggi akan kalium juga cuman kalau Baizan pakainya NPK PONSKA dimix dengan pupuk yang tinggi akan kalium itu seperti itu oke jelasnya jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baizan bisa ditanyakan saja di kolom komentar dan insya Allah Baizan akan respon secepatnya jangan lupa juga jika video ini bermanfaat share ke media sosial teman-teman semua agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula dan tentunya support channel petani muda dengan tekan tombol like subscribe karena nanti channel petani muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman oke bagi yang sudah subscribe Baizan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari Rizki dan mudah-mudahan diberi Rizki yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup sekian dari Baizan salam bantuan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh